Selamat sore dulu untuk sore hari ini kami bagikan tutorial ya cara perbaikan ini kuel CDI ya CDI sepidamontor CDI sepidamontor dimana rusaknya gak bisa keluar api ya ini yang saya buat alatnya untuk mengecekan ini untuk listrik untuk mensupply dinamo ini dan dia pakai ini putaran nah ini dia bisa di foto bisa di screenshot besarnya gini lalu kasih ini ya nah ini dia terus dibawahnya sini ada plunyer ya pluser sejenis pluser ya dia menempel ya itu dia lengkap ada gravitasinya pakai pluser langsung kabelnya ke sini ke inner ini ya langkah selanjutnya kita ambilkan ini dudukkan ini ya lalu ini cowel sepidamontor pakai ini itu dia dan ini yang bekas saya lepas saya untuk uji coba ya ini langkah selanjutnya kita cek dulu untuk untuk perbaikan awal ya kita cek nah ini pin sini ada beberapa pin jenis sepidamontor bermacam-macam ya untuk sepidamontor pinnya ada yang pin depan sini plus hitam inner atau pluser atau ke koel sini ini kabelnya koel Hai jauh kesini selanjutnya untuk mencobanya harus disini dikasih tegangan Hai eh eh 12 volt ya apakah posisi disini kerja bangga sekarang kita coba kita kasih ke tegangan 12 volt DC oke kita cek apakah benar-benar ada 2 plus voltnya bentar sudah saya kasih ya itu dia sudah jalurnya kesini ya ini ini kesini Hai yang ngopi oprek ya ngopi oprek CDI yang ngopi oprek CDI bisa lihat lebih jelasnya kita lihat dulu elko yang besar ya kalau ada elko besar kasih tegangan 12 volt ini hitam yang sini merah ini dia langsung saja kita pasang kita pasang disini langkah selanjutnya karena 12 volt langsung kita cari ke sini ini 12 volt Hai harus kita cari disini harus ada lebih besar ya tegangan nya itu dia keluarnya itu dia Hai ada 500 volt eh ada itu dia 200 volt ya langkah selanjutnya kalau sudah keluar tegangan 200 volt berarti otomatis disini tak kerja disini tak kerja langkah selanjutnya untuk kabel ini kabel kapasitor kabel 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 bawah langkah selanjutnya untuk yang satunya ini untuk untuk kabel ini kabel pluser ke bagian sini yang ada diodanya ini dioda bolak-balik ya ini dia dioda bolak-balik Nah itu dia ada dioda dioda bolak-balik yang kecil ini dia Hai itu kelihatan ini dioda bolak-balik ya ini plus sedangkan yang disini main-main ini plus ya untuk yang dioda ini ini dioda VR ya fast recovery tegangan tinggi ya nanti gini ganti ini fatnya ini fast recovery ya ini fatnya langkah selanjutnya kita coba ya sekarang untuk di daerah sini kan sudah ada 200 volt ini dia tegangannya 200 volt sudah naik sekarang kita coba kasih tegangan ini untuk membangkitkan ini kita kasih eh ini tegangan listrik terus atur ya ini putarannya ini RPM nya diatur jangan terlalu kencang untuk ini ukuran internetnya ya ini sebesar bentar eh sekitar 1 mili ya Hai kalau coba dulu kita cek ketinggiannya ya hampir 1 mili untuk pinnya ya ini tinggi dari sini satu mili jangan terlalu tinggi ya ini kalau terlalu tinggi otomatis induksi dari putaran ini ke apa ini loser ya nanti nggak bisa kerja untuk pulsernya ini dia sangat lengkap sekali untuk pulsernya ini yang saya gunakan pulsernya bekas Hai menerima dia sudah kelihatan nah itu dia lihat jaraknya nah itu enggak seberapa terlalu tinggi Hai terus yang kerennya kasih ke ground ini ini kabelnya satu ini karena abunya dua ini ada kabel dua kabelnya ambil yang belakang ping ya ini Hai nah itu dia ini ini pasang kabel ke sini langkah selanjutnya kita harus pastikan untuk kabel ini baik ya untuk kabelnya bagus bagus cari yang bagus untuk sepeda motor dan ini kaitkan ya ini dia nah ini ini untuk menembak sini ya ini tegangannya keluar 2kv ya 2kv atau sekitar 200.000 volt ini 200.000 volt kesini besarnya nilainya untuk tegangan kabel sini ya nah ini dia modelnya yaitu kalau sepeda motor Hai yang bodinya agak masa ini masa itu dia yang kerennya sini juga kemasa Hai sekarang kita coba untuk eh apakah benar-benar sudah kerja tadinya kan sudah kerja sini ada 200 volt belum dikasih Hai belum dikasih Masukkan dari sini tapi si di kok di CDI nya sudah 250 volt ini kapasitarnya pakai 504 504 berarti 5000 500 nano ya ini dia Hai umumnya yang rusak ini kapasitor ya yang rusak biasanya kapasitor sama ini Duda fast ini nah ini dia gelang 2 itu lihat gelangnya dua ada sini langkah selanjutnya kita cek untuk eh sini kan sudah ada tekanan 12 ya 12 12 masuk ke IC sini ya ini eh masuk ke sini daerah sini daerah modul ini modulnya ini ini drivernya ini fatnya ini fatnya langkah selanjutnya kita coba untuk pengujian tahap ulang untuk bagi yang eh pemula langsung saja kita kasih dicoba kita benarkan dulu ini ini kita kasih yang akak pen sedikit kita coba hai 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 Kakasih dua pelaturan bentar Hai sejadar dua pelaturan Hai dua pelaturan dokternya sedikit menitia dua pelaturan sekarang kita ini kita hidupkan ini untuk si namanya tanpa itu silap kegeran bentar kita hidupkan dulu kita pastikan untuk kabel-kabelnya enggak enggak lepas tegangannya juga bagus pokoknya intinya ya intinya dari sini harus keluar tegangan 250 volt DC ya ini kalau ini sudah keluar di modul sini nanti akan keluar ke bagian sini lalu ini untuk inner menggerakkan inner Hai bisa nyala ke sini ini untuk ke busi ya kita mau turun ke busi Nah gitu aja lain waktu bisa di lanjut lagi Insya Allah untuk video kali ini video kali ini memangnya agak rumit dibanding dengan lain-lainnya itu aja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh